Ciut ditantang berkelahi soal bukti kasus Vina, pengacara Rudiana akui helm Eki pecah. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni akhirnya mengakui kalau ada bagian helm Eki yang pecah di kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya Pitra Romadoni yakin kalau helm Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Bahkan Pitra memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbon. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbon menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu dan disitukan tidak semuanya hancur. Masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitukan plastik, kalau plastik wajarlah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah, saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah delapan tahun ini. Apalagi, kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah, nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini. Ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibturudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Pengacara Ibturudiana, Pitra Romadoni akhirnya mengakui kalau ada bagian helm Eki yang pecah di kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya Pitra Romadoni yakin kalau helm Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak, bahkan ia perlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina dari arah atas. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya, ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Frans, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Seusai terpojok pun Pitra kini tak membantah, menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar karena terbuat dari plastik. Terima kasih telah menonton! Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama helsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunewsbogor.com dari Youtube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkuku helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesal sih kalau ngedengar statementnya gitu kan. Terlalu ngomong helmnya tidak rusak, helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Pitra. Gua nantang Bang Pitra buat fight, ditobah fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya.